Musik Gapuluh kebakaran samping Beginilah suasana kepanikan para penumpang KM Gapuluh saat mengetahui kobaran api muncul dari bagian luar kiri dek lima tersebut Para penumpang segera berkumpul di anjungan kapal usai melihat api membesar disertai asap tebal Insiden kebakaran kapal motor ini terjadi saat satu jam jelang tiba di pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku Kobaran api baru bisa dikendalikan usai petugas kapal dan dibantu penumpang lainnya memadamkan dengan alat pemadam kebakaran milik kapal KM Gapuluh Dugaan sementara api muncul akibat salah satu penumpang membuang puntung rokok sembarangan di atas kapal Beruntung tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini KM Gapuluh melanjutkan perjalanan menuju Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah Assalamualaikum Pemirsa Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu Sebelum kita mulai aktivitas hari ini Kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya Pemerintah baru saja menertibkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Salah satu klausul yang menuai sorotan di masyarakat adalah mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja Presiden Joko Widodo baru-baru ini menaikkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Aturan tersebut menuai sorotan tajam di masyarakat Lantaran ada satu pasal yang mengakomodasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja Dalam pasal 103 Ayat 4 PP Nomor 28 Tahun 2024 disebutkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang dilakukan bagi usia sekolah dan remaja meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi Penyediaan alat kontrasepsi dilakukan melalui sistem konseling oleh tenaga kesehatan dan konselor yang memiliki kompetensi sesuai kewenangannya Pemerintah pun diminta memberikan sosialisasi secara menyeluruh karena aturan tersebut dinilai rentan menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir Hal ini penting untuk mencegah adanya salah persepsi di masyarakat seperti adanya dukungan pemerintah terkait hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini Kemudian kedua, kalau hamil, kalau ingin ibunya kematiannya rendah balita kematiannya rendah dan tidak santih kalau hamil usahakan di atas 20 Itu sebabnya kemudian kita berikan kontrasepsi Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini Itu masih jelas tuh Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini Kita gak bisa larang, cuma kita ajarin Kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20 Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu Ini penting untuk menurunkan kematian balita Dan ini penting untuk menurunkan standri Ya pemirsa, dua petinggi partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dan Habib Rahman menemui Habib Rizki Sihab Pertemuan itu digelar di kediaman HRS di Petamburan Jakarta Pusat dan Sabtu pekan lalu Ketua harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib Rahman soan kekediaman ulama Habib Rizki Sihab di Petamburan Jakarta Pusat Pertemuan yang diklaim sebagai silaturahmi biasa itu terjadi pada Sabtu sore 3 Agustus 2024 Dalam foto dan video yang tersebar, nampak kedua petinggi partai Gerindra berbincang santai dengan HRS Habib Rizki pun turut didampingi oleh orang-orang kepercayaannya Sufmi Dasko Ahmad menyebut tak ada pembicaraan soal politik dalam pertemuan tersebut Yang pertama kita datang ke silaturahmi Sesama anak bangsa, saya disana gak bicara politik apapun Cuma kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depan Turut mengamini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzzani pun menegaskan Silaturahmi elit Gerindra ke Petamburan tak berkaitan dengan Pilkada Adalah kewajiban setiap warga Indonesia, warga Jakarta untuk menjaga kondusivitas Agar suasana demokrasi yang akan kita selenggarakan dalam Pilkada Baik di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan baik Dengan lancar Dan saya kira kewajiban itu telah disadari oleh semua insan dan tokoh-tokoh bangsa Pemirsa seorang pemilik mobil pick-up di Jakarta Barat menghentikan laju gerombolan pelajar pembuat masalah di pegadungan Aksinya membuat lima pelajar pengacau yang melukai tangan seorang pelajar dari SMA lain berhasil ditangkap warga lalu diserahkan ke polisi Suatu siang yang tenang sampai gerombolan pengacau muncul Terlihat dalam CCTV sebuah sepeda motor yang dinaiki tiga pelajar SMA sedang melaju santai Hingga di tikungan muncullah segerombolan siswa SMK Salah satu dari anggota gerombolan pengacau itu Awalnya mencolek tangan pelajar yang duduk paling belakang Tiba-tiba anggota lain dalam gerombolan tersebut Menyebutkan senjata tajam ke tangan korban Warga yang melihat kejadian tersebut Langsung bereaksi dengan meneriaki dan mengejar gerombolan pelajar pengacau Di saat yang sama seorang warga sedang memundurkan pick-upnya Ia pun dengan spontan hendak menabrak sejumlah sepeda motor Dalam geng pembuat onar tersebut Lalu pemilik pick-up itu langsung melintangkan kendaraannya Dan ikut mengejar para pembuat onar Alhasil lima pelajar pelaku kekerasan terhadap pelajar lain Ditangkap warga lalu diserahkan ke polisi Sebuah kerjasama yang baik antar warga Untuk memerangi pelajar-pelajar pengacau keamanan Sementara pelajar yang jadi korban sabetan senjata tajam Dilarikan kedua temannya ke RSUD Cengkareng Jadi pas anak SMA-95 pulang ke rumah Tiba-tiba dari kelompok anak SMA-KPGRI 24 itu menyerang Sampai senjata mislar yang juga dikidemi Beriasa terus kebetulan tulang di lokasi Keluarga setepat membantu mengamankan Peristiwa Senin Siang itu terjadi di Jalan Peta Utara Pegadungan Jakarta Barat Lima pelajar yang ditangkap warga langsung diserahkan ke Mapo Sekalideres Untuk tindakan hukum Atap pelafon ruang guru SDN Sendang Gayam Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Mendadak Amrol Peristiwa itu diketahui warga pada Sabtu malam kemarin Sebuah kejadian tak terduga menimpa SDN Sendang Gayam Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Pelafon ruang guru sekolah tersebut Amrol Pada Sabtu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Agus Ucipto, Kepala Sekolah SDN Sendang Gayam mengungkapkan Bahwa kejadian ini diduga disebabkan oleh kondisi pelafon yang sudah lapuk Karena lama belum ada perbaikan Akibat kejadian ini, ruangan menjadi berantakan Guru dan para murid saling membantu membersihkan sisa-sisa puing pelafon yang ambrol Namun kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan normal Kita ke berita lainnya Pemirsa Kuasa Hukum Sakatatal Farhad Abbas menantang Ibtur Rudiana untuk melakukan sumpah pocong Tantangan tersebut bertujuan untuk membuktikan apakah benar Ibtur Rudiana telah melakukan rekayasa terhadap kasus pembunuhan Fina dan Eki Kuasa Hukum Sakatatal Farhad Abbas telah resmi menantang Ibtur Rudiana untuk melakukan sumpah pocong Tantangan tersebut bertujuan untuk membuktikan apakah benar Ibtur Rudiana telah melakukan rekayasa terhadap kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cerebon pada tahun 2016 silam Dan dugaan pengenayaan terhadap para terpidana Pemirsa Kuasa Hukumun telah mengirimkan surat kepada Ibtur Rudiana untuk melakukan sumpah pocong Ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong Karena Rudiana menyatakan bahwa dia untuk sumpah pocong tidak merekayasa Tidak ada pengukulan ataupun inisiatif penelidikan sendiri Itu apabila dia berbohong dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu Sebelumnya Ibtur Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki Saat menggelar konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris bersedia di sumpah pocong terkait dengan kasus pembunuhan Fina dan Eki Patut ditunggu bagaimana respon Ibtur Rudiana Atas tantangan ini, sementara itu hingga saat ini Sakatata masih menunggu bagaimana keputusan dari Mahkamah Agung Terkait dengan nasib pengajuan peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon Tak terima ditegur karena parkir sembarangan seorang pria mer***** juru parkir minimarket di Kabupaten Tanggerang, Banten Akibat penganian yang tersebut, juru parkir terluka hingga harus dilarikan ke klinik terdekat Aksi penganian ini pun terekam kamera CCTV Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menganiaya juru parkir minimarket di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten Meski juru parkir sudah terkapar tidak berdaya setelah mendapatkan pukulan, namun pria yang belum diketahui identitasnya ini terus menganiaya korban Mirisnya lagi, tidak ada satupun warga yang menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Padahal saat itu minimarket sedang ramai Setelah mengetahui korban sudah tidak sedarkan diri dengan luka di wajahnya Pelaku bersama dua orang temannya kemudian meninggalkan lokasi kejadian Saksi yang merupakan karyawan minimarket menuturkan sebelumnya pelaku datang ke minimarket untuk membayar angsuran dengan menggunakan mobil Ketika keluar minimarket usai membayar angsuran, pelaku mendapat teguran dari juru parkir Karena memarkirkan mobilnya sembarangan di halaman minimarket Tidak terima ditegur, pelaku yang sebelumnya sudah pergi namun kembali ke minimarket Membawa dua orang temannya lalu kemudian menganiaya juru parkir Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Cikupan saat ini sedang melakukan penyelidikan Untuk mengungkap identitas pelaku penganiayaan Wanita depresi naik motor masuk tol Berita selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permahana Pemirsa, sebuah video pengendara motor wanita melintas di jalan tol Wiyoto, Wiyono, Jakarta viral di media sosial Diduga pengendara motor tersebut mengalami depresi Wanita ini mendadak viral di media sosial karena naik motor di dalam jalan tol Wiyoto, Wiyono, Jakarta Wanita ini diketahui bernama Rini Indriani Merupakan warga Babelan, Bekasi yang sudah meninggalkan rumah sejak minggu kemarin Informasi ini berasal dari pihak keluarga yang melaporkan hilangnya korban ke Polsek Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Pihak keluarga sendiri mengetahui keberadaannya setelah melihat video itu di media sosial Pihak keluarga pun berusaha mencari keberadaan Rini ke wilayah Pandemangan, Jakarta Utara pada Senin malam Di sana mereka lantas menemui petugas pelayanan, pengawasan dan perlindungan sosial yang sedang berjaga untuk mencari sanak keluarganya Saya lagi tadi baru tahu kalau keluarga saya itu ada di tahun periuk gitu pun dalam vaksinan viral gitu Ini juga nggak tahu kenapa bisa lolos di tol ancol Dengan dia nggak pakai helm, nggak pakai apa, nggak bisa lolos gitu Di situ warga saya memang agak kurang normal itu dalam vaksinan Karena kenyataan cibat gitu Pihak keluarga berharap bagi warga yang menemukan wanita tersebut dapat melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat Pemirsa, Awan Mendung menaungi tim bulu tangkis Indonesia Jelang kepulangan tim badminton uang sejumlah hampir 1 miliar rupiah milik tim raib digasak sindikat pencurian di Paris Uang tim bulu tangkis yang dibawa sang manajer Arman Darmaji hilang digasak sindikat pencurian Arman menjelaskan rencananya Senin malam waktu setempat dirinya ingin bertemu tim untuk menggelar makan malam Namun di tengah perjalanan, ban mobil yang dikendarainya kempes Sang manajer turun untuk mengecek ban Begitu kembali ke mobil, uang yang berada di tas sudah raib digondol sindikat pencurian Tak hanya uang, semua yang ada di tas termasuk paspor, dompet, dan kartu kredit juga lenyap Total kehilangan mencapai hampir 1 miliar rupiah Ya tadi kejadiannya di Madeline Baskop ya Jadi kejadiannya waktu kita lagi berhenti disana Kemudian rekan kita turun untuk membeli barang di toko Kemudian pas kembali ke kendaraan Dia ada informasi ke saya bahwa ban mobil kempes Kemudian saya turun, saya cek ke ban tersebut memang kempes Saya kembali ke kendaraan untuk telepon ke Carental Company Karena saya sudah menjelaskan dia kurang ngerti bahasanya Inggrisnya Jadi saya bilang sebentar saya cari orang yang bisa berbahasa Perancis Nah kebetulan di belakang mobil saya itu di lokasi saya banyak sekali polisi Nah saya tanya ke polisi, saya tanya alamatnya di mana Nah setelah dia sampaikan alamatnya di mana Ke orang di telepon yang mengkaren tahu tersebut Saya kembali ke kendaraan Begitu saya kembali, saya lihat tasnya sudah tidak ada Terkait musibah ini, Arman telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Untuk segera ditindak lanjuti Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Ratusan warga pengging, bayulali, Jawa Tengah Nekat berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi Dalam rangka kirap budaya Acara ini digelar setiap akhir bulan suruh Ratusan warga dan pedagang pasar pengging baru Berebut gunungan dalam rangka kirap budaya Merti pasar pengging baru, bayulali, Jawa Tengah Meski berdesak-desakan, warga tidak surut untuk mendapatkan gunungan tersebut Warga mengaku senang bisa mendapatkan salah satu hasil bumi dari gunungan tersebut Sebelumnya, tiga gunungan hasil bumi Gunungan Puah-Puahan dan juga Tung Pengagung Dikirap dari alun-alun pengging menuju pasar pengging yang jaraknya sekitar 2 km Acara kirap tersebut dimeriahkan berbagai kesenian Serta sejumlah kereta kuda dan juga dua kerbau bule dari kerataan Surakarta Ini terang, ya sama timun Ya mudah-mudahan tetap penting lebih taruh Di banyak rezekinya Suwadaya, suwadaya Tidak ada dana dari siapa, tidak ada suwadaya resmi dari Sebuah panitia mencari dana sendiri Dari para pedagang pasar pengging juga sekitar masyarakat pengging Acara kirap budaya Merti Pasar Pengging ini diadakan setiap tahunnya Sekali di akhir bulan suruh dan ini adalah kirap tahun kedua Ya sementara itu ribuan warga di Kabupaten Batang Hari Jambi Melakukan tradisi bekarang di lubuk larangan Usai menanam padi Uniknya sawah tempat warga bekarang atau menangkapikan Adalah sawah yang terkenal angker atau lebih dikenal dengan lubuk separantu Dan pemirsa berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri Tetap semangat dan wassalamualaikum Lebih dari seribu warga di desa Pasar Terusan kejamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Jambi Terjun ke sawah berukuran besar untuk melakukan tradisi bekarang atau menangkapikan Bekarang adalah tradisi turun-temurun Menangkap ikan secara masal yang dilakukan warga dalam rangka untuk berbagi Dan menjaga kearifan lokal di daerah Berbagai jenis ikan berukuran besar di sawah lubuk separanto ini berhasil ditangkap warga menggunakan peralatan tradisional yang mereka bawa dari rumah Ikan yang ditangkap pun beragam mulai dari ikan gabus, lambak, ikan sepat dan berbagai ikan lainnya yang nantinya akan disantap bersama keluarga Di lubuk separanto ini warga dilarang menangkap ikan selama satu tahun Namun setelah petani menanam padi warga dari berbagai daerah sekitar turun ke sawah untuk berburu ikan beramai-ramai Meski sawah tempat menangkap ikan ini dikenal angker Namun warga tak khawatir karena sebelum terjun ke sawah warga telah melakukan ritual membaca doa dan sholawat nabi bersama Sangat seru karena kita menyaksikan orang beramai-ramai ikut bekarang di lubuk separanto di desa pasar perusahaan ini Dapat ikan nila pak, senang nian pak, tak beli lagi laut pak Tradisi bekarang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai daerah di Jambi karena bisa mendapatkan ikan secara gratis Selain itu tradisi bekarang dilakukan warga untuk pelestarikan budaya turun-temurun tersebut Terima kasih saya Terima kasih.